ini adalah alat cukur rambut KM809A saya beli di Lazada teman-teman harganya 140.000 plus ongkir Mari kita coba buka dalamnya seperti apa nah ini dia ini adalah KM809A mari kita buka kita dapat apa aja di dalamnya ini saya juga belum tahu ya ini saya masih unboxing semoga nanti nyala dan normal nah ini kita dapat buku petunjuk yang pertama terus yang kedua kita dapat alat mesin cukurnya alat mesin cukurnya itu seperti ini ya beratnya ini hampir sama dengan wahal yang cordless beratnya hampir sama lalu kita dapat alat charger alat charger ini rata-rata KM ini bentuknya sama dengan yang lain-lainnya ya saya pernah punya KM190 itu sama KM2600 juga sama coloannya pun juga hampir sama lalu kita dapat sepatu Clipper nah ini ternyata yang bisa dibilang dengan guard ya di sini ada guard nomor 4 ada lagi guard nomor 3 ada guard nomor 2 dan ini guard nomor 1 kita dapat sikat pembersih yang kecil yang seperti ini sama kita dapat minyak pelumas untuk digunakan di awal Nah untuk mesinnya ini KM ini dibuat di Cina charging tim timnya empat jam modelnya ini kekuatannya 5W made-in PRC nah ini kita coba ya kita buka ujungnya teks kok masih seret Apakah bisa menyala nah menyala ya teman-teman kapasitas baterainya 100 ini masih seret sekali kalau seret segini biasanya kita apa namanya itu langsung kita kasih pelumas pada waktu menyalakan ya ini nanti dikasih pelumas biasanya itu dua atau tiga jam awal permakaian itu dia pewanas pewanas ini dia apa namanya itu menyesuaikan antara bilah blade yang atas dengan yang bawah kalau sudah menyesuaikan dia nanti lama-lama dingin tapi jangan lupa untuk selalu diberi pelumas nah ini gunanya itu untuk memotong rambut rambut manusia atau untuk bulu hewan juga bisa nah untuk pembelian dari produk Cina ini biasanya untung-untungan gitu loh saya juga nggak tahu saya punya sebelumnya itu yaitu chemis 190 itu dia bertahan sampai dua tahun nah ini nggak tahu semoga nanti ini bisa bertahan lebih lama kendalanya ya jangan sampai jatuh karena kalau jatuh pasti hancur dalam jalannya itu semua dinamunya dia bakal hancur ya Nah di sini ada keterangannya empat jam pengecasan 240 menit penggunaan 240 menit ini berarti empat jam juga penggunaannya tapi biasanya kita gunakan selama satu jam itu lebih baik kita cas lagi karena apa kadang-kadang begitu lampu mati itu dia kita nggak bisa ngecas gitu loh baterai udah habis malah lampunya mati nah jadi seperti ini ya teman-teman ini adalah KMI 809A yang ada di Lazada apakah recommended untuk dibeli menurut saya ya dengan harga yang segitu ya kalian bisa bekerja dengan lebih optimal buat yang belum punya duit untuk beli mesin bol seharga Rp850.000 ini masih bisa menjadi alternatif tapi jangan lupa untuk selalu dilumasi ya biar enggak tumpul tuh pisaunya Oke terima kasih banyak udah menonton dadah ya selamat menikmati selamat menikmati